Pembagian bantuan sosial atau bansos dari pemerintah kerap menimbulkan masalah. Sebab masih banyak warga yang berhak menerima justru tidak kebagian. Sebaliknya, mereka yang berkecukupan justru mendapatkan bansos. Kang Didi Mulyadi mengaku kerap mendapat laporan bansos tak merata saat berkeliling Jawa Barat. Untuk itu, kada Didi Mulyadi, ke depan data penerima bantuan harus segera dibenahi. Ia mengatakan, setelah Prabowo terpilih jadi presiden, maka ada Menteri Sosial baru. Begitupun, lanjut Didi Mulyadi, data penerima bantuan akan langsung dibenahi. Menurutnya nanti yang masih bisa bekerja apalagi muda tidak akan mendapatkan bantuan sosial. Bantuan akan dialihkan pada lapangan kerja, hingga mendorong fasilitas infrastruktur. Satu di antara yang disiapkan ialah program angkutan gratis bagi anak sekolah, pekerja, atau buruh, dan UMKM. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.